Intro PPKM Darurat sangat memberikan dampak yang dirasakan khususnya bagi para pedagang kaki lima. Mereka yang mengutamakan pendapatan dari usaha kuliner harus berpikir dua kali agar tetap bisa menjalankan bisnisnya. Di berlakukannya PPKM Darurat Jawa-Bali, pelaku usaha khususnya pedagang kuliner yang berjualan di alun-alun Kota Magelang mengalami dampak yang serius. Seluruh pedagang dilarang untuk menggunakan fasilitas makan di tempat. Hal ini membuat para pengunjung merasa kurang nyaman dan tidak datang ke alun-alun sehingga menurunkan pendapatan pedagang. Dampaknya besar sekali mas. Biasanya ada pengunjung yang mau kesini pun ingin merasakan nyaman. Ada meja korsi, sekarang gak ada sama sekali. Udah jamnya dipotong, gak ada tempat untuk makan. Pengunjung pun inginnya nyaman, makan yang merasa kayak nyaman, merasa kayak enak. Sekarang pendapatannya pun terpotong drastis. Biasanya malam minggu dapat 1 juta, 1 juta setengah. Sekarang semenjak PPKM gak ada meja korsi, pendapatan cuma ada Rp50.100.000. Itu buat pulang lagi udah gak cukup. Mohon Pak mengertiannya, saya harapannya gak apa-apa sini dipotong waktunya. Tapi tolong tetap dikasih meja korsi, dikasih fasilitas. Kita semua cuma rakyat kecil Pak. Ini cuma pedagang harian lepas, kalau matangan semua sehari gak habis, nanti besoknya buat besok lagi gak bisa. Paling dibuang, kan kasihan Pak. Apa-apa mahal, bahan baku mahal. Di sini tuh sekarang Pak, saya mohon Pak bantuannya. Gak apa-apa, dipotong waktunya. Tapi tolong dikasih meja korsi lagi. Para pedagang mengharapkan solusi yang lebih baik dengan kebijakan PPKM Darurat di Kota Magelang, agar para pedagang bisa berjualan seperti sedia kalah. Terima kasih telah menonton!